salam kreatif teman-teman buat teman-teman yang mau pakai booster untuk keperluan menambah tekanan air di kamar mandinya atau pada saluran air yang ada di rumah misalkan untuk pemakaian shower yang jelas-jelas membutuhkan tenaga sedotan yang besar karena kalau daya sedotnya itu kurang kenceng soalnya enggak akan keluar air dengan banyak terus saya pakai juga untuk kloset duduk teman-teman biar ngisi tanknya itu enggak terlalu lama Nah untuk wastafel juga ya teman-teman terus pipa ini paralel ya teman-teman ke arah dapur jadi pipanya itu terus memanjang sampai ke dapur untuk cuci-cuci piring dan untuk bersih-bersih di sini teman-teman itu udah empat keran yang saya gabungin dalam satu booster ya yang paralel teman-teman Nah masih ada tiga keran lainnya yang akan kita bahas selanjutnya sambil jalan nah berhubung banyak juga pertanyaan pakai booster merek apa installnya sebaiknya seperti apa efisiennya itu kayak gimana akan saya bahas apa adanya aja ya teman-teman seperti biasa enggak ada yang dibagus-bagusin enggak ada yang di jelek-jelekin jadi buat teman-teman yang mau beli udah ada gambaran nih mau beli yang kayak gimana yang tipe apa mau merek apa terserah buat teman-teman yang mau tahu pusat apa yang saya pakai kayak gini ya boosternya ini diklaim pakai kuningan teman-teman ya emang sih besinya warna kuning tapi kan kita enggak tahu dia kuningan beneran apa enggak tapi kalau dalaman-dalamannya saya lihat kulingan juga waktu sebelum saya install dan pasang teman-teman warnanya kuning juga maksudnya enggak buluk kayak gini sih ini kan udah lama Nah untuk mereknya itu mereknya ya teman-teman dan spesifikasinya itu teman-teman bisa baca sendiri saya enggak mau sebutin mereknya dan enggak mau bacain spesifikasinya karena nanti disangka iklan ini saya beli di toko online ya teman-teman watnya itu kalau dari tulisannya sih sekitar 90 wat ada yang lebih dari 90 wat cuman harganya lebih mahal lagi bentuk boosternya seperti ini ya teman-teman jadi dari samping dari depan dari belakang teman-teman bisa kenalin ya yang merek ini ya bentuknya kayak gini ada on off nya juga ini otomatis kalau di tengah itu netral dan kalau misalkan di satu itu nyala terus teman-teman enggak berhenti-berhenti nyala terus nah sebaiknya setting otomatis aja teman-teman biar hemat listrik dan enggak terjadi tekanan daya tarik yang terus-menerus ya bahaya juga teman-teman settingan satu yang on terus itu kalau menurut saya sih maksudnya untuk tarikan awal karena kan kalau tarikan awal semua pipa itu kondisinya dalam keadaan kosong dan harus diisi dengan cepat karena banyak juga angin-angin palsu disitu yang harus ditarik didorong keluar ini sensor otomatisnya ya teman-teman saya pasang miring dia karena waktu saya pasang tegak sensornya itu kurang main teman-teman jadi begitu kerannya dinyalain mesin booster ini enggak nyala otomatis kan airnya yang keluar enggak banyak-banyak amat gitu itu bikin saya heran juga karena kalau berdasarkan di peraturan pemakaiannya dia agak tegak teman-teman saya miringin nah begitu saya miringin seperti ini sensornya main teman-teman begitu keran dibuka airnya kenceng dan mesinnya nyala begitu keran ditutup mesinnya juga mati nah hal penting yang enggak boleh dilupain saat masang booster jangan lupa pasang stop keran teman-teman stop keran ini untuk men-stop aliran air saat terjadi kerusakan di keran-keran kita teman-teman misalkan kerannya bocor kerannya bolong kan otomatis kita harus ganti kalau enggak ada stop keran itu air akan ngucur terus dari torrent teman-teman tapi kalau udah punya stop keran di atas ya di dekat torrent enggak perlu pakai stop keran lagi ya teman-teman itu aja juga udah cukup cuman kan kalau di atas itu kalau terjadi kerusakan repot naik turun naik turun keluar masuk keluar masuknya kita jadi kalau ada di dalam sini atau di dekat dengan mesin airnya nah itu akan memudahkan kita saat kita ada modifikasi modifikasi nambah-nambah gitu ya masih ada ruang yang bisa kita pakai dan mudah saat kita mengontrol mau dimatiin kapan lebih bagus lagi kalau pasang stop kerannya itu lebih banyak jadi di setiap jalur ada stop keran nah kalau tiap jalur ada yang rusak enggak mengganggu jalur yang lain teman-teman tapi kalau stop kerannya satu kayak gini ada satu jalur yang rusak dan kita akan benerin misalkan bocor jalur itu maka seluruh keran enggak bisa dipakai karena airnya akan terbuang seluruhnya nah jadi seluruh keran yang paralel itu akan kosong nah ini keran paralel untuk betap ya teman-teman ada juga keran yang untuk mesin cuci nah disini ada yang ke mesin cuci ada juga yang ke keran bebas keran yang betap tadi berarti keran yang kelima dan yang ke mesin cuci ini keran yang keenam dan tujuh karena ada dua cabang disini teman-teman kalau semuanya nyala seperti apa nanti akan kita cek tapi jangan lupa masih ada satu keran lagi di luar ujung sana teman-teman ya ini keran yang digarasi satu keran lagi berarti ini keran yang ke delapan setelah ini kita akan langsung cek ya teman-teman mampu enggak booster ini ngangkat ke delapan keran yang paralel itu teman-teman pipa jalur ini krusial banget ya teman-teman karena jalurnya panjang dan ini juga jalur pipa untuk shower kalau dia tekanannya kurang maka dia enggak akan kuat ngangkat tapi akan kita coba nih kuat enggak nih booster ini untuk ngangkat segitu banyak pipa paralel dalam satu waktu oh iya perlu teman-teman tahu juga nih kalau misalkan ada sambungan-sambungan yang bocor atau lemnya itu kurang atau lain sebagainya itu mesin boosternya akan nyala hidup nyala hidup ya teman-teman itu tandanya ada kebocoran ini pengalaman pribadi saya saya waktu itu ngalamin hal itu teman-teman jadi saya juga bingung juga dimana bocornya karena semua keran udah dipastikan enggak ada tetesan air enggak ada bocoran air tapi kenapa mesin booster ini nyala hidup nyala hidup nyala hidup sampai saya ganti-ganti keran ya teman-teman tetep aja kayak gitu ternyata penyakitnya itu ada di mesin cuci teman-teman jadi otomatisnya mesin cuci itu buka tutup keran di mesin cucinya itu itu udah enggak benar lagi istilahnya udah enggak rapet lagi jadi dia ada celah sedikit aja maka dia akan minta air dari booster teman-teman itulah kenapa boosternya nyala hidup nyala hidup jadi kalau teman-teman ada mesin cuci otomatis itu perlu dicek nah kalau bisa setelah mesin cucinya itu selesai mencuci kerannya ditutup jangan dibiarkan begitu aja karena kita nggak bisa ngandelin dari otomatis stop keran yang ada di mesin cuci apalagi kalau stop kontaknya mati atau dicabut ya otomatis dari stop keran di mesin cuci enggak main teman-teman enggak bekerja wajar kalau terjadi kebocoran dikit-dikit akhirnya boosternya itu nyala hidup nyala hidup terus teman-teman jangan panik juga kalau pemasangan baru pertama kali atau setelah melakukan reparasi kerusakan terus keran stop kerannya ini kita tutup terus begitu kita buka lagi dia itu sepertinya lama banget untuk mengisi pipa-pipa di semua jalur keran ya teman-teman itu wajar karena apa karena untuk mengisi full seluruh pipa yang ada di seluruh keran misalkan seperti saya ini ada 8 cabang itu butuh waktu teman-teman makanya sebaiknya saat mengisi air atau saat menghidupkan pertama kali itu semua keran dibuka dulu teman-teman supaya apa supaya angin palsunya itu ikut keluar karena kalau enggak akan ada angin yang terjebak udara yang terjebak itu yang mengakibatkan nanti mesin boosternya itu bisa nyala hidup nyala hidup nyala hidup yang kita anggap rusak padahal belum tentu rusak teman-teman bisa jadi ada angin atau ada udara yang terperangkap di dalam pipa sehingga air tidak bisa mengisi full volume pipa yang ada oke lanjut kita akan tes seberapa kuat gebrakan atau dorongan dari mesin air ini ya teman-teman kita nyalain dulu keran yang pertama yang di luar yang kedua adalah keran di mesin cuci ya mesin cucinya ngalirin air juga kerannya juga ngalirin air ya ada tiga berarti nah yang keempat yang di dapur yang kelima yang di washtuffel yang keenam itu kloset ya yang ketujuh betap yang kedelapan shower nah ini kita lihat teman-teman yang di shower menyedihkan banget kalau semuanya kita nyalain berbarengan maka kayak gini hasilnya enggak bisa ngangkat teman-teman ya untuk shower ini enggak bisa keluar airnya yang atas sama-sama kita cek ya ke atas teman-teman bisa dilihat sama-sama itu yang ngalirin air cuman bagian ujungnya aja itu pun dikit banget nah ini untuk booster 90 watt ya teman-teman kalau booster 90 watt untuk segitu banyak keran enggak kuat kayak gini teman-teman jadi cukup dua atau tiga keran aja yang hidup baru dia kuat teman-teman nah jadi booster yang saya pakai ini standar-standar aja ya teman-teman yang 90 watt untuk 8 channel keran itu enggak kuat tapi kalau hanya untuk keperluan shower aja ini bisa dipakai teman-teman dia masih kuat ngangkat masih lumayanlah aliran atau derasan airnya ya walaupun enggak kenceng-kenceng banget tapi kalau mau kenceng banget bisa pilih kuatan yang lebih besar dari 90 watt misal 120 watt ke atas semoga bermanfaat buat teman-teman subscriber juga semuanya tak lupa saya doakan semoga kita semua selalu sehat banyak rezeki makin kreatif dan diberkahi kesuksesan amin top meel top meel top meel top meel top meel Terima kasih.